Dari Rusi dan juga seorang Saizu melihat CH atau Cakim yang udah bertengger memeluk dari Arya Turet Plus nyawanya yang sudah sangat sekat membuat dari Arby Bopeng Dapatnya yang first blood di menit yang pertama bahkan di arah tengah Udah ada sing-sing-sing Bangun Vanguard juga masih bisa menutupi daun dan terkena stun Dan langsung dihilangkan dengan ketokan mematikan dari Saizu Tasti dia Bahkan lihat B-Boy pun datang ke area petengahan Tapi nampaknya tak bisa dipikop nyawa dari seorang Tony Ini kayaknya Saizu pulang-pulang bawa pamplet, bikin pamplet Ada yang rusak, saya ketok Menerima jasa ketok Sekali ketok langsung diperbaikin Nah itu, sekali ketok nyawa melayang Nah itu dari Saizu ya Moto hidupnya yang sangat mengerikan Tapi pulpen naga bakal bergerak juga pengen cutting lane Karena sudah ada turtle yang hadir Nah ini dia baru dibahas Saizu pun udah mulai datang berlenggang bersamaan dengan anak-anak Arby Bopeng lainnya Ya karena melihat dari EVOS Icon disini udah mulai terkena pressure Dan bahkan kita lihat dulu di arah middle sudah ada video racetrack yang keluar Mencoba untuk mengusir atau zoning out ke anak-anak EVOS yang dimana EVOS langsung join into the fight Dan kali ini turtle nya diambil ternyata oleh teman-teman Arby Bopeng kah? Oh enggak, ternyata dari Suzu, Saizu yang dapat turtle nya dan kelihatan juga dari 3-0 skor sementara So EVOS Icon tidak bisa membalas satu pun skor dari Arby Bopeng Esports Bahkan Tony yang menjadi korban jiwa tambahan yang harus terpikop di area pertempuran turtle pit Bahkan Saizu versus LJ Oke sama-sama Romer beradu tajam Adu kekuatan dari kedua belah player Tapi kalau kita melihat juga sejauh mata memandang ini early game yang cukup kuat Dipegang sama anak-anak Arby Bopeng Esports Ya karena melihat juga dari tekanan yang diberikan sama Arby Bopeng tuh Kayak seakan mereka udah tahu oh ternyata EVOS Icon mau melancarkan serangan seperti ini Dan skemanya juga sering banget dipatahkan Dan EVOS kali ini dalam keadaan struggle Bahkan di early game Dan lu lihat sendiri sekarang Bahkan udah terpresur LJ harus dipaksa mundur kali ini Dan Bulpen Naga harus berjuang sendirian di arah depan dengan sebagai Uranus disana Dan Rusi dipaksa untuk mundur Tapi masih ada bocah pantai kita satu ini Dan gue lihat kayaknya mereka masih rapat juga Ada yang recall, ada yang stay juga Bet Wow masih bisa mempertahankan dan tidak ada yang terpikop sama sekali Melihat defensif yang sangat amat baik dari Arby Bopeng Esports Melihat EVOS Icon pun langsung bergerak juga Mencoba untuk nyicil ke area tengah Tapi masih ada B-Boy Dengan Pak Kuito nya melindungi Turet di arah tengah Tapi di arah basennya kita melihat Zarkovic pelan-pelan Atau diam-diam menghanyutkan Udah mulai nyicil dari segi Siltaret di sisi bawah Yang perlahan demi perlahan bakal membuat dia Lumayan lebih unggul dari segi keuangan Dengan seorang Pulpen Naga ataupun Pendragon Yes, melihat juga dari pergerakan Arby Bopeng kali ini Kayaknya lebih menusuk ke dalam juga Dan melihat juga Kayaknya potensial dari kill nya ada di Parsha dan juga si Pak Kuito Yang dimana kayak mereka tuh kayak tadi penetrasi Dia tahu gak, dia kira-kira dapat gak ya Kalau misalkan gak dapet yaudah kita mundur dan ternyata bener aja gak dapet Dan Zarkovic kali ini di arah depan Berusaha untuk menahan gempuran dan ternyata tidak berhasil Dan pecah telur untuk EVOS Icon untuk pertama kalinya Tapi looking for more kali ini dari Tony Oh my God what happened I know Ternyata langsung dikasih di feeder extract nya Dan langsung tumbang juga Ada circling eagle dari LG tapi langsung babak belur kah? Enggak, ternyata gak berani juga dari Arby Bopeng Dan memaksa untuk mundur lagi dari Arby Bopeng Esports Wow, black suit nya dari Tony memang sempet untuk menunda kematian Tapi somehow ini langsung kembali lagi ke area pertenganan Membuat dari Tony harus babak belur tapi di arah soplane nya LJ Dan juga CH udah mulai bergerak lagi datang Saizu Inilah dia head to head antara kedua belah roamer Bener-bener adu mirroring ya Sama-sama kuat dari LJ dan juga Saizu Tapi kali ini dari Arby Bopeng berhasil mengusir pergerakan EVOS Icon di arah soplane Ya karena melihat disini dari EVOS Icon kayak mereka seakan fokus gitu loh Ke satu titiknya itu di middle At least kalau misalkan udah middle nya dapat Ruang gerak mereka tuh harusnya lebih luas dibanding sebelumnya Dan Arby Bopeng tidak akan merelakan itu dengan sangat mudah gitu loh Jadi mereka terus nahan Mau EVOS ke atas yaudah kita tahan Mau EVOS ke arah middle kita tahan juga Jadi susah untuk nembusin Betul memang pertahanan yang sangat kuat dari Arby Bopeng Tinggal EVOS Icon cari cara yang tepat Bahkan mulai bergerak lagi Ke arah soplane dan spray down dari serang rusih Di arah belakang tapi lagi dan lagi mulai secara perlahan Masih ditungguin aja Di arah soplane yang 4 persus 4 Dari kedua belakang tim LJ Belum ada circling eagle helikopter Boleh maju lagi serangan Akan coba dilancarkan oleh anak-anak Arby Bopeng secara perlahan Cakim tinggal dua lagi harusnya Sisu hampir bisa dipecahkan Dari satu buah serangan dari sisi Cakim Ya tapi kalau lu lihat secara detail Ini EVOS Icon especially buat Bullpen Naga Itu terlalu di mirroring sama gluenya tadi Bener-bener si Uranus yang mau kemana Ditemenin sama glue Ditemenin lagi sama glue lagi Ditemenin lagi sama gluenya lagi Tapi gue gak tau Ini kayaknya bersahabat atau emang dia pengen nempelin aja gitu loh Dan 1-4 skor sementara masih sama Tapi lu lihat dari Lancelote ternyata bisa dapet 1 kill kah? Yes dapet 1 kill lagi Dan gue liat kayaknya dapet Turtle juga yang kedua Yang dimana ini membangun momentum lagi untuk EVOS Icon Mereka gak jauh beda Perbedaannya cuma 0,3-an doang Dari segi money-nya Jadi jelas disini masih berimbang Betul Bahkan Bullpen Naga masih bertengger juga di arah basem Harusnya bisa dapetin tulet di arah bawah sih Melihat Jarkovic dia juga udah sendirian aja Tanpa ada pengawalan Tapi di arah tengah terus-terusan LJ mencoba untuk menguasai Datang Sisu juga maju secara perlahan Tapi LJ dan juga Tony mulai menyadari Ini bukan momen yang tepat Tapi Sisu mulai geser ke arah kiri Ke arah kanan Mulai masuk secara perlahan Tas Didi juga pangsir dan lihat Coba untuk saling tarik ulur Dari EVOS Icon dan juga RB Bopeng Wah ya jelas ini Dari EVOS Icon Gue liat kayaknya mereka penjelajah banget pak Wah Semuanya penjelajah pak Dari Middelland balik lagi ke atas Balik lagi ke Middelland Balik lagi ke bawah Jadi kayaknya semuanya Coba untuk nyari celah Tapi celahnya rapat banget gitu loh Dari RB Bopeng Jadi itu seakan gak terlihat Dan kali ini dari Tas berhasil untuk Memangkas satu pemain dari RB Bopeng Dan melihat dari keadaan yang ada EVOS Icon Coba untuk mundur perlahan Dan tidak ada korban disini Gue liat kayaknya ada pressure juga Yang diberikan di arah bottom lane Dan Pulpen Naga harus tertakedown Dan melihat ada backup-an juga dari Tony dan juga Tas Sedikit telat Tapi untungnya masih bisa balik juga dari RB Bopeng Esports Waduh Saling terjadi petukalan juga antara Pulpen Naga Dan juga Di arah tengah tadi Vanguard Tapi Tas Stadium udah mulai bergerak juga Ke arah bottom lane Dan masih bener-bener dijaga dengan begitu ketatnya Begitu rapatnya Zona pertahanan Untuk beberapa serangan dilancarkan oleh anak-anak EVOS Icon Tapi liat di arah bottom lane Helikopter didapatkan dari seorang LC Mengincer karena dua orang langsung Tapi ada serangan Feather Eye Strike Mengusir anak-anak dari EVOS Icon Tapi EVOS Icon langsung Memanfaatkan momentum Dimana dapetin dari segi outer Tareti arah bottom lane Iya mereka dapet giginya banget sih sekarang Dan kali ini dari Zarkovic Mencapai untuk ngasih pressure lagi Dengan adanya presence yang diberikan juga Dan udah lo liat sendiri Udah ada following up dari Saizu Tapi Lordnya masih belum tumbang UCH What happened Langsung ditembak ke ulu hatinya Lu liat dan langsung membuilding Serangan lagi ke arah depan Dan bahkan tiga pemain langsung terstone Dan ini banget moment Untuk RB Bopeng E-Sports Double kill Dan shutdown Double kill lagi Dibalas dengan Taz Seketika Taz Membalikkan keadaan Dengan EVOS Icon Yang masih bertengger Dua pemain sisa Wow itu beautiful play Coming from Saizu Wow Dianu minum bless dapetin tiga Dan ternyata tiga member dari EVOS Icon pun Harus terpiko Tapi EVOS Icon gak mau kalah Mereka dapetin juga karena Saizu Dan juga Rashi Rushi Harus menjadi korban jiwa Tiga tuker dua Di area petengahan Bahkan Taz Dede Sudah ada pentam yang sepulsi dilancarkan Dan Tone Rose Sempat sing 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 Tapi Hanya membuat ketat-ketir RB Bopeng E-Sports Iya ini Ini gak Pasti gak bakal dikasih Satu lawan satu sih Dari Lancelotnya Karena Lu lihat sendiri Pengawannya ketat banget Dan kayaknya bakal ada kontes juga Di Lordnya Dan dimana Kali ini dari Sarkovic Mencoba untuk menuju ke arah CH Tapi CH terlalu mundur Dan terlalu jauh untuk dikejar Dan bahkan Menari di atas langit Kali ini masih ada pindu S-Trik juga Mulpen naga Sampai koncar kacir Gatot kaca Mundur ke arah belakang Dan CH pun Gak bisa berbuat banyak Di arah belakang juga Oke bakal bergerak lagi Ke arah tengah Serangan Bullseye Dari seorang Rusi Tapi Saizu pun langsung Di eksekusi Sing 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 Dari Taz Didi Mengijikan seorang Serasinya di arah belakang Bahkan double kill Didapatkan Taz Didi Mulai menggila Dan langsung objektif Dapetin dua player Saizu dan juga Rusi Yang sudah sekarat Bisa dimanfaatkan Momentum yang sangat baik Dari E-Force Icon Bahkan dapetin turret Di area tengah Satu persatu Mau diluntukkan Sehingga sana Zona defensif Dari RB Bopeng Harus dipecahkan Dan Lord Bakal berjalan ke arah Soap plane Harusnya bakal Coba untuk dikawal Kali ini Ya ini Ini posisi yang E-Force Icon harapkan Sebenernya Karena melihat celah Yang tercipta juga Dari RB Bopeng Sekaligus mereka Dapat Lordnya Ini menjadi momentum mereka Untuk didapatkan Game kedua kali ini Tapi Melihat dari pergerakannya Zarkovic Mencoba untuk improve lagi Tarik lagi Di kanan belakang Tarik lagi Didapatkan oleh Pak Kuito Wah itu move-nya Improvisasinya Gokil banget sih Zarkovic langsung Zarkovic bro Bulpen Naga kali ini Langsung digembur Dengan 4 pemain plus Juga feeder Zarkovic dan melihat Juga dari Tony Langsung nge-backup Ke arah tengah Begitu mula dengan Test Tapi jangan terlalu Offset Karena sekali Low offset Sudah ada regu tembak Di arah belakang juga Seperti Rusi tadi Tiba-tiba Tiba-tiba Saya kaget Langsung One hit One kill Bro Instantly dead Dari seorang Chakim Tapi lihat Sudah meberak lagi Di kontes Dari segi Parvel buffnya Rusi benar-benar Jadi incaran Tapi masih bisa Harusnya tadi Diamankan Sama seorang B-boy Oh enggak Kita masih belum kelihatan ya Enggak kelihatan Belum Tapi yang pakai Retribution Karena tas didi Berarti harusnya tadi Diamankan sama tas Harusnya ya Harusnya Skemanya kayak gitu Tapi melihat dari RB Bopeng ini Kayaknya gak mau kalah Karena Memang dia terpresur Dengan tidak dapat Lord dan Beberapa Turutnya juga Sudah hancur Dan terlihat juga Oke ada feeder Estrex kali ini langsung Dikeluarkan begitu saja Tapi melihat dari tas Posisinya agak bandel Ini Kalau sedikit offside Kayaknya langsung Gempur sih Langsung di pick up Langsung dimaksimalkan ya Momentum karena Enggak datang dua kali Enggak datang dua kali Hanya pendaftaran di awal Aduh Penyesalan Belakangan Iya betul Di depan tuh Pendaftaran Yes Inilah dia Untuk Lord yang kedua Sudah diinisiasi oleh Tas Didi dan kawan-kawan Ivo's icon mulai bergerak Secara cepatnya Tapi Saizu Gak mau tinggal diam Mulai maju Menjadi sendback Secara perlahan Adanya Guardian Bulldog Dilancarkan Tapi lihat Secara perlahan Satu persatu dilancarkan Dan di take down Tapi dari Saizu Masih bisa conceal Tapi lihat Rusinya Dicucuk Oleh seorang Chakim Tapi lihat Tiga member Dari Arby Bopeng Harus terpikof Dan dibuat Kocar kacir Fanguat pun Harus mencari Cara gimana Untuk keluar Dari zona Di sisi top lane Tapi masih ada LJ Dan pulpen naga Pun hadir Bahkan menunggu Dan langsung keluar aja Wings by wings Dari seorang Fanguat Di arah top lane Demi bisa melarikan diri Dari serangan Evos Icon Ini posisi yang Emang diuntungkan Dari Evos Icon Karena melihat juga Dari RB Bopeng Sekarang gak terlalu Rapet Kalau lu lihat Secara detail Mungkin perbedaannya adalah Beberapa war Di depan Di early gamenya Itu sangat rapet Dari RB Bopeng Bahkan Pelan-pelan itu Ditempelin Satu persatu Member dari Evos Icon Tapi sekarang Mulai terlihat Agak renggang RB Bopeng Dan Saat itu terjadi Evos Icon Memaksimalkan keadangan Dengan sangat baik juga Karena melihat Mereka harus menang Inilah chance mereka Untuk bertengger Di turnamen ini Kalau mereka gagal Atau sedikit Ada mistake Di sini Mungkin mereka harus pulang sekarang Oke Tapi udah mulai maju lagi Lord ya Ke arah top lane Bopeng Naga Secara perlahan Bakal menjadi Sandback Nah semua damage output Dari anak-anak AB Bopeng E-Sport Udah mulai secara perlahan Maju Ke arah sisi top lane Sisi tengah pun menjadi Next target Dari Evos Icon Secara perlahan Dicicil Satu persatu Turet Bahkan harusnya Belum bisa didapatkan Masih bisa dipertahankan Oleh anak-anak Arby Bopeng E-Sport Walaupun udah lumayan sekarat Turet di sisi tengahnya Tapi ini yang gue harus highlight ya Menurut gue adalah Lord Penaga sama si LJ nya Karena dia Apa ya Nge-inisiatnya Dengan sangat baik Jadi kayak Dia ngasih space Ke temen-temennya Yang dimana Which is Temen-temennya seperti kayak CH Test Tinggal Gimana melihat Keadaan yang ada gitu Oh ini kira-kira Keadaannya pas nih Untuk nge-pick off Yaudah kita gas Kalau misalkan keadaannya emang gak memungkinkan Dia pasinya Eksekusinya juga Pasti bakal mundur perlahan Tapi pasti gitu loh Oke Tapi Saizu Udah mulai diserang Dan anak E-Force Icon Bahkan dari full bar HP Langsung menghilang Tinggal dua bar aja Zarkovic Udah mulai split-split Di arah depan Tapi lihat Langsung bubar Gerak dari E-Force Icon Harusnya bakal dikejar Enggak Kita memilih untuk mundur Dan lebih bersabar lagi Karena udah dapetin objektif tambahan Yaitu purple buff Dari RB Bopeng Esports Ya melihat juga disini Enggak bisa berbuat banyak juga Dari RB Bopeng Dan kali ini Langsung di pressure Abis-abisan Feeder ekstrak langsung keluar Begitu saja Dan menurut gue Ini adalah momentum yang pas Untuk I-Force Icon Melancarkan serangan Karena tidak ada Feeder ekstrak yang Jelas Untuk high groundnya Defensivenessnya Agak sedikit Kacau Dari RB Bopeng Betul Tapi permasalahannya Kalau mereka masuk Secara sembarangan Bisa terkena panis Menjuga bahkan Lihat Chakim Mulai terkena serangan Sniper dari Rusi Yang Dia bisa dibilang Cukup mengerikan Dia punya aim Tapi lihat Tidak terhubung Dua kali Dan ternyata Sudah ada sticker lemon Biasa aja Biasa aja bro Oke Dan Pedas Pedas sih Pedas sih pak Itu bukan biasa aja sih pak Luar biasa Luar biasa sih pak Pedas pak Sangat-sangat Menyakitkan serangan Sniper dari Rusi Ini harus banget-banget Diwaspadai sih Karena kalau dibiarkan begitu aja Bisa bonyok Satu persatu Member dari Evos Icon Betul Yang dimana Kayaknya Lordnya sudah Respawn juga Yang tandanya Evos Kali ini Kesempatan kalian My time is now Sekarang Dan Suzu Saizu kali ini Langsung ditempelin Abis-abisan oleh CH Walaupun masih ada immortal Tapi langsung Menari di atas udara Cuma untuk mendapatkan Rusi Tapi gagal Tapi lu liat kali ini dari Evos Benar-benar Kontrol situasi yang ada Lu liat dari RB Bopeng Harus mundur perlahan Tapi pasti Demi keselamatan mereka Masing-masing Oke tapi Zarkovic Menjadi korban Langsung ditusuk saja Oleh anak-anak Evos Icon Membalaskan Kehilangan Lord Yang didapatkan oleh Seorang B-Boy Dengan retribution Yang sangat-sangat On point No one expect that Tapi liat mulai maju Secara perlahan Dari Tastidi Immortality belum ada Oh masih bertahan Ternyata hanya Sebuah Torn Rose Yang dilancarkan oleh Seorang Tast Tapi liat Lordnya Langsung bisa dihancurkan Begitu cepatnya Oleh Evos Icon Mereka mengamuk Mereka marah Karena Lordnya Dicuri Oleh R.B. Bopeng Isbor Ini Gue rasa sih ya Posisinya R.B. Bopeng Against all odds Kalau misalkan Mereka Seandainya Mereka menang Untuk beberapa war Kedepan Mungkin momentum Akan tercipta juga Dan mungkin Kemenangan Bisa Digapai Oleh R.B. Bopeng Kesulitan Untuk closing the game Mereka punya Lord Tapi mereka Masih belum bisa Finishing the game Dan sekarang Setelah dicuri At least dari R.B. Bopeng Punya nafas lebih panjang lagi Karena Ya walaupun begitu pula Evos Icon Masih bisa nahan Lord yang terakhir Lord yang terakhir Dibunuh sama R.B. Bopeng Ya dan masih butuh Harusnya Lord yang keempat sih Karena Lord kedua Dan juga Lord ketiga Tidak begitu impact Tapi liat Di arah tengah LJ Langsung ditunggu lagi saja Oleh seorang Zarkovic Maju ke depan Ditarik Tapi Zarkovic Malah menjadi korban Di arah depan Bahkan ditarik Dibawa ke dalam alam baka Oleh ada-anak Evos Icon Bahkan udah mulai bergerak lagi Ke area top lane Bahkan dikejar Masih ada konsil Dari Vanguard Dan juga Rusi Masih bisa mundur Tapi Saizu lihat Sing 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 Dari sarang tas Dibangkan ditusuk saja Saizu pun Harus terpikof Kali ini dua member Harus menghilang Dari R.B. Bopeng Tiga Melawan lima Harusnya ini Bakal coba untuk dipus Ke arah tengah Dan juga arah Soplay-nya Ya mereka tahu gitu loh Kalau Yang jadi pembawa masalah Troublemaker dari R.B. Bopeng Adalah Zarkovic That's why mereka coba Untuk dapetin dulu Punish dulu Dari Zarkovic Dan ya bener aja Dari setelah Zarkovic mati Bakal berlanjut lagi Ke Saizu Atau mungkin ke Another member lainnya Oke udah mulai Dintukan tuh Red Di arah tengah Lima member Dari Evox Icon Lebih Bersabar sedikit Karena 30 detik Lord juga akan hadir Dan Zarkovic Sudah spawn kembali Menunggu kalau misalnya Dipaksakan tadi Saizu juga bisa datang Di momen yang tepat Tentunya bakal menjadi Momen yang Sangat mengerikan Kalau Evox Icon Paksakan So that's why Mereka lebih memilih Yaudah Kita sabar dulu aja Kita riset lagi Dan masih ada Lord yang keempat Betul Tapi balik lagi disini Menurut gue Kalau yang gue lihat sih Dari Ekonominya Kalau misalkan jauh sih Jauh gitu loh Tapi gue Gak begitu melihat Itu bakal jadi Pengaruh banyak gitu loh Untuk 5-5 yang Berlangsung nantinya Karena melihat Semua sudah 15 semua Jadi gue rasa Tinggal momentumnya Siapa yang Menunjukkan yang Lebih terbaik Mungkin bisa dapat game kedua Dan kebetulan Lord sudah respon Pastinya Ini kayaknya di kontes Oke Harusnya bakal di kontes Bakal di fight Tapi Zarkovic di arah depan Lumayan menerima beberapa Serangan mematikan Dari Evox Icon Tapi udah mulai Pelan-pelan Ada split-split Dilancarkan Kali ini Federal Ice Strike Dari seorang Vanguard Di arah belakang cukup free Bahkan nomin non-blast Tidak ada yang terhubung Tapi lihat Dapetin satu Gara seorang pulpen naga Dari Zarkovic Ditarik kembali Ke arah belakang Zarkovic Bisakah terjadi kembali Dan ternyata Ada kerotok-kerotok Dari seorang caki Menginceng dan rusih Bahkan satu besar Ditumbangkan Dan ternyata Lihat Tiga member Menjadi korban jiwa Dan lihat B-Boy pun Ditumbangkan Kelar sudah Menyisahkan seorang Vanguard Di arah Soul Plane Dan lihat Saizunya Harus merikan diri Memancing keributan Tapi Sony Mengejar Hingga akhir Hanya Tapi game Yang kedua